Halo Sobat Seperti yang diketahui, gempa bumi berkekuatan magnitudo 5,3 mengguncang wilayah Barat Daya, Kabupaten Pangandaran pada Kamis 27 Januari 2022, pukul 23.03 waktu Indonesia Barat. Gempa ini tak berpotensi menimbulkan tsunami. Dilansir dari laman BMKG, gempa ini terjadi pada kedalaman 10 km pada koordinat 8,86 lintang selatan sampai 108,16 bujur timur. Meski pusat gempa berada di Laut Barat Daya, Pangandaran, getaran gempa cukup terasa kencang di sekitar wilayah Kabupaten Tasikmalaya dan Kota Tasikmalaya. Nah tidak hanya itu saja, BMKG mengatakan dengan memperhatikan lokasi epicenter dan kedalaman hipocenternya. Gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat adanya aktivitas subduksi lempeng Indo-Australia ke bawah lempeng Eurasia. Diketahui akibat dari gempa tersebut membuat sebagian warga panik hingga berlarian keluar rumah. Meskipun tidak menimbulkan kerusakan, para warga hingga kini masih dihimbau selalu waspada dikarenakan gempa susulan masih berpotensi terjadi. Warga juga dihimbau untuk menghidari bangunan yang rentan terhadap gempa bumi. Nah so, bagaimana kalau menurut kalian tentang kejadian tersebut? Jangan lupa untuk berikan komentar kalian di bawah ini. Jangan lupa untuk berikan komentar kalian di bawah ini.